Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Derman P. Namoban saat ini berada di Pantai Batu Hoda, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pantai Syawoda ini adalah termasuk kawasan Danau Toba. Masuk di dalam destinasi wisata skala prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Rekan-rekan, sahabat inspirasi semuanya, pada saat ini saya akan berbicara tentang Raja Wali. Anda tahu bahwa burung Raja Wali membangun sangkarnya di puncak-puncak Bukit Batu. Ketika dia membangun serangnya, yang pertama dia akan buat dari ranting-ranting pohon yang tajam. Kemudian yang kedua dia akan lapisi dengan jerami. Dan yang ketiga dia akan lapisi dengan kapas dan bulu-bulu halus. Setelah dia bertelur, maka telurnya itu diarami. Dan setelah menetas, maka induk Raja Wali biasanya akan menyuapi anak-anaknya. Makan dibawa dari luar. Bisa ikan, bisa belalang atau makanan apapun itu juga selalu disuapi kepada anak-anaknya. Anak-anaknya belum bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa tidur, makan, dan setelah itu tidur dan makan kembali. Tetapi pada tiga bulan setelahnya, maka induk Raja Wali tidak membiarkan anak-anaknya nyaman di dalam sangkarnya. Dia akan mencabuti bulu-bulu halus dan kapas-kapas sehingga anaknya merasa tidak nyaman berada di dalam sangkarnya. Karena dia akan tertusuk oleh duri-duri yang sangat tajam dan kasar. Dan kemudian setelah dia melihat bahwa anak-anak Raja Wali sudah mulai berbulu, maka dia akan menggoyang bangkitkan seluruh sarangnya itu. Dan kemudian dia akan angkat anaknya itu, dia bawa terbang ke angkasa dan dia lepaskan. Anaknya belum bisa terbang. Dia berusaha terbang dan tetapi sebelum dia terjatuh ke tanah ataupun ke bebatuan, maka induk Raja Wali dengan sangat cepat mengangkat itu anaknya, membawa kembali ke atas terbang sedemikian rupa. Dan dia lakukan itu secara berulang-ulang. Pada akhirnya setelah berulang-ulang, maka anak Raja Wali bisa terbang laksana burung Raja Wali. Saya mau katakan kepada kita bahwa ternyata Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita. Memang benar, pada awalnya kita ini seperti bayi, selalu disuapi dengan santapan-santapan rohani, dengan makanan-makanan rohani. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita nyaman di dalam sarang kita, nyaman di dalam zona nyaman kita. Dia perandakan zona nyaman kita seperti yang terjadi sekarang ini, pandemi global yang terjadi di seluruh dunia. Ini adalah cara Tuhan untuk menjungkir balikan zona nyaman kita. Setiap kita merasa kesulitan, setiap kita mengalami kesakitan dan banyak hal lagi, baik ekonomi, sosial, kemasyarakatan maupun adat istiadat kita. Saya mau katakan kepada kita, maksud dan tujuan Tuhan dalam kondisi ini bukan mau menyengcarakan kita, adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita untuk semakin lebih dewasa lagi seperti anak Raja Wali untuk bisa terbang di angkasa, melintasi badai persoalan hidup. Raja Wali berbicara tentang kekuatan, Raja Wali berbicara tentang kebijaksanaan, Raja Wali berbicara tentang keperkasaan. Setiap anda, kita semua, Tuhan ciptakan menjadi pribadi-pribadi yang perkasa, pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang tangguh dan luar biasa untuk menghadapi badai persoalan hidup dalam kehidupan kita. Raja Wali tidak suka di tempat yang rendah, Raja Wali suka di tempat yang tinggi, Raja Wali tidak suka terbang seperti burung kebanyakan, hanya mengepas keperkasaan, tapi dia terbang melayang dengan mempergunakan kekuatan angin, dengan mempergunakan kekuatan badai, maka dia akan semakin tinggi terbang di udara. Hidupan kita juga ketika mengalami kesulitan, mengalami tantangan dan lintangan, itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita semakin tinggi lagi. Saya Derman Pendabang, tetap semangat dan berjahat, jadilah seperti burung Raja Wali terbang tinggi di angkasa untuk melewati badai persoalan hidupanmu. Pantai Batu Hoda, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, tetap semangat dan antusias, Tuhan memberkati. Horas! Horas! Horas!